Dok, sahur sehat itu seperti apa ya? Baik, sahur sehat adalah sahur dengan menu makan yang memenuhi komposisi nutrian yang seimbang, yaitu cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan cairan, sesuai dengan kebutuhan nutrisi Anda. Apa saja nutrisi yang harus kita penuhi saat sahur? Baik, yang pertama perlu mengandung nutrisi yang seimbang, yaitu yang terdiri dari makanan pokok, sebaiknya dari karbohidrat yang bersifat kompleks, kemudian lauk-lauk yang tinggi protein namun rendah lemak, buah dan sayur sebagai sumber serat, vitamin dan mineral, serta cairan yang cukup, sehingga tubuh bisa menjadi lebih bugar dan siap menjalani puasa sepanjang hari. Kalau untuk pilihan menu sahur sehat, ada apa aja dok? Baik, yang pertama dari komposisi karbohidrat kompleks, Anda bisa memilih untuk mengkonsumsi seperti nasi merah, roti gandum, oatmeal, dan karbohidrat ini bermanfaat sebagai sumber tenaga juga. Kemudian untuk lauk-pauk, dimulai dari bahan sumber protein, bisa dipilih seperti dada ayam tanpa kulit, putih telur, ikan, dan tahu tempe serta kacang-kacangan lainnya. Dan protein ini bisa sebagai sumber zat pembangun dan memperbaiki sel-sel tubuh kita. Kemudian sebagai sumber lemak, bisa dipilih sumber lemak yang baik, misalkan seperti minyak zaitun, minyak kanola, alpukat, maupun biji-bijian. Dan lemak ini bermanfaat sebagai sumber cadangan tenaga tubuh kita. Kemudian aneka buah dan sayuran tetap harus dikonsumsi sebagai sumber berbagai vitamin, mineral, dan juga serat. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah konsumsi cairan di harian Anda. Dok, ada nggak sih tips dan pantangan kita saat sahur? Baik. Yang pertama, sahur itu harus mengandung komposisi nutrien yang lengkap, sesuai dengan kebutuhan kalori harian agar tetap sehat dan bugar selama di bulan puasa. Kemudian sebaiknya hindari konsumsi makanan dengan kadar lemak tinggi dan juga yang mengandung soda, karena bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada lambung. Kemudian hindari juga minuman atau makanan yang mengandung kadar gula tinggi, serta yang dapat memicu berkemih lebih sering, karena bisa menyebabkan tubuh menjadi lebih mudah haus. Terima kasih telah menonton!